Oke, kembali lagi bersama Kalaras di Ruang Siswa, Bimbel Online dan Offline berbasis soal. Kali ini kita akan membahas tentang soal fisika grade 19. Oke, disini perhatikan grafik P terhadap P. Mesin color di samping, jika color yang diserap H1, nah disini ada color ya teman-teman, color sebesar H1. Oke, sebentar. Color sebesar H1, yaitu 10.000 Joule. Maka, besar usaha yang dilakukan mesin Carnot adalah, nah disini untuk mencari usaha, kita tuliskan dulu apa sih yang diketahui disini. Yang pertama yaitu ada H1 sebesar 10.000 Joule. Kemudian disini ada T1. Oke, T1 sebesar 800 Kelvin. Kemudian T2 sebesar 400 Kelvin. Oke, disini ada color yang diserap H1. 10.000 Joule. Nah, disini H1 itu menyerap color. Oke, menyerap color ke sistem. Kemudian sistem melepas color sebesar H2. Nah, untuk mencari besar usaha, kita bisa menggunakan persamaan W sama dengan H1 dikurangi H2. Jadi, color yang menyerap dikurangi color yang melepas. Nah, disini sudah diketahui H1. Sedangkan yang disini harus dicari dulu H2-nya. Bagaimana cara mencarinya? Oke, kita bisa pakai persamaan yaitu H2 per H1 sama dengan T2 per T1. Seperti persamaan dalam mesin kamar. Oke, H2 kita cari. H2 per H1 kita masukkan. 10.000 T2-nya 400 T1-nya 800. Boleh kita kalikan silang ya. Langsung aja kita bagi. 400 dikalikan 10.000 dibagi 800. Oke, kita corek-corek. Di sini ada 2. Corek lagi 50. Jadinya yaitu 5.000 Joule. Nah, untuk mencari usaha yang dilakukan oleh mesin karnot. Yaitu W sama dengan H1. Kita masukkan 10.000 Joule. Dikurangi H2-nya yaitu 5.000 Joule. Sehingga hasilnya yaitu 5.000 Joule. Jawabannya B ya. Oke, begitu teman-teman. Sekian penjelasan dari Kak Laras. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Serta nantikan video-video berikutnya. Kumpas tentas, mengupas soal, sampai tentas. Salam Ruang Siswa. Serta nantikan video-video berikutnya.